Bismillahirrahmanirrahim Ia satu keluarga dengan Ibunda Rasulullah, Aminah, yakni dari Bani An-Najjar Karena itulah, ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah dan keluarga beliau Umu al-Munzir termasuk salah seorang wanita yang pertama memeluk Islam dan berpartisipasi dalam dua bayat yang penuh berkah di hadapan Rasulullah SAW sebanyak dua kali Sehingga, Munzir diberi gelar Mubayat al-Bayatain yang artinya orang yang berbayat dua kali Nama asli Umul Munzir adalah Salma binti Khois bin Amr bin Ubaid Dia merupakan bibi dari Rasulullah SAW Umul Munzir juga bersaudara dengan Sulait bin Khois yang turut dalam Perang Badar, Handak, dan semua peperangan Rasulullah SAW Sulait juga merupakan pahlawan Perang Jisr Perang Jisr adalah perang yang terjadi di sebuah jembatan bersama Abu Ubaidah Dimana pada perang tersebut, Sulait gugur tepat pada 14 Hijriah Masuk Islamnya Umul Munzir Dia mendatangi Rasulullah SAW dan langsung berbayat kepada beliau bersama perempuan-perempuan Ansar Dalam bayat itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk tidak menyekutukan Allah Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak melakukan kebohongan besar, dan tidak menentang Rasul dalam kebaikan Ini dijelaskan dalam sabdanya, janganlah kalian menipu suami-suami kalian Setelah Munzir berbayat pada Rasulullah SAW, dia dan perempuan lainnya beranjak pergi Namun, timbul pertanyaan dalam diri Munzir maksud dari menipu suami Munzir pun menanyakan hal ini pada perempuan yang lain Perempuan tersebut bertanya pada Rasulullah SAW Rasul pun menjawab, kalian mengambil harta suami kalian, tetapi kalian melayaninya setengah hati Seluruh kisah tersebut diambil dari hadis riwayat Ahmad Bayat kedua dilakukan Munzir ketika dibawa pohon Bayat ini dikenal dengan bayat Ar-Ritwan yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah Ketika kaum musyrikin menahan Usman bin Afan di Makkah Rasulullah SAW pun menyeru kaum muslim agar berbayat sesuai perintah Allah SWT Salah seorang wanita yang menyegerakan perintah ini yala Umul Munzir Dia menyambut perkataan Rasulullah SAW bersama sekelompok syahabiah lain yang rela mati Dengan sikapnya tersebut, dia mendapatkan berita gembira berupa surga yang telah disabdakan Rasulullah SAW Tidak akan masuk neraka orang yang mengikat bayat di bawah pohon ini Hadis riwayat Al-Bukhari Kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah Umul Munzir memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah SAW Pasalnya, dia mempunyai kontribusi dan andil penting dalam proses masuk Islamnya seseorang Pada saat berlangsungnya jihad, Umul Munzir menemani salah seorang pria Dan merekomendasikannya untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW Peristiwa ini terjadi ketika berlangsung perang Bani Quraizah Yaitu ketika Sa'ad bin Mu'as menetapkan suatu keputusan untuk seorang Yahudi dan Bani Quraizah Keputusan itu adalah pembunuhan kaum pria, perampasan harta, dan penawanan kaum wanita serta anak-anak Keputusan hukum akan mulai dilaksanakan Pada saat itu Umul Munzir dengan beberapa wanita mujahidah lainnya sedang bersama Rasulullah SAW Dia maju mendekat kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepada beliau agar mengembalikan kepadanya Seseorang bernama Rifah Al-Qurazi yang pernah diajak kerja sama Umul Munzir Lalu Umul Munzir berkata Wahai Nabi Allah, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku Berikan kepadaku Rifah Dia berjanji akan melakukan salat dan makan daging unta Kemudian Rasulullah SAW menyerahkannya kepada Umul Al-Munzir seraya bersabda Jika dia mau melakukan salat, maka itu lebih baik bagi dirinya Jika dia tetap kokoh pada agamanya, maka hal itu lebih jelek bagi dirinya Dan akhirnya Rifah masuk Islam Dia berkesempatan mendampingi Rasulullah SAW dan meriwayatkan hadit Rifah adalah paman Umul Mukminin Safiyah binti Huya'i Tidak hanya itu saja, Umul Al-Munzir menjadi perantara dalam hal kebaikan Ibnu Said mengatakan Ketika Bani Quraiza tertawan Rasulullah SAW menyuruh Raihanah binti Zaid bin Amr Untuk datang ke rumah Salma binti Khois alias Umul Al-Munzir Untuk selanjutnya tinggal di sana Raihanah akhirnya tinggal di rumah Umul Munzir Hingga mendapatkan sekali haid, lalu suci dari haidnya Setelah itu Umul Al-Munzir datang kepada Rasulullah SAW Dan menyampaikan berita tentang Raihanah Bibir Rasulullah SAW ini berkesempatan mendapatkan hadiah khusus dari Rasulullah SAW Salah satunya Rasulullah secara khusus sering mengunjunginya Rasulullah SAW juga sering makan di tempatnya Dan selalu memuji makanan yang dimasak Umul Munzir mengandung berkah dan manfaat Umul Munzir bercerita Rasulullah SAW datang bersama Ali bin Abu Talib yang baru sembuh dari penyakitnya Ketika itu, dia memiliki buah anggur yang bergelantungan di pohonnya Rasulullah SAW pun langsung memakan anggur tersebut dari pohonnya Begitu juga Ali yang mengikuti Rasul untuk mendatangi pohon anggur tersebut Namun, Rasul melarangnya Jangan, kamu baru sembuh dari sakit Seketika Ali berhenti Kemudian, Umul Munzir pun berencana untuk memasak gandum dan lobak Setelah matang, Umul Munzir kemudian menyajikan makanan tersebut kepada Rasulullah SAW Kemudian, Rasulullah SAW bersabda Wahai Ali, tuangkan makanan ini karena ini lebih berguna bagimu Hadis Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi Umul Munzir merupakan salah seorang perawi hadit Nabi yang suci Dan banyak orang yang meriwayatkan hadit darinya Di antaranya adalah Yaakub bin Abi Yaakub al-Madani, Ayub bin Abdurrahman, dan Umu Sulait binti Ayub bin al-Hakam Kisah Umul Munzir dan Khasiat Kurma Muda Suatu hari, Rasulullah berkunjung ke rumah Umul Munzir Saat itu, beliau ditemani Ali bin Abi Talib yang baru saja sembuh dari sakit Di dalam rumah sang sahabiah tergantung setandan kurma muda yang segar Rasulullah pun diberi sajian dengannya Nabi Yuloh begitu menikmati kurma muda milik Umul Munzir Sampai-sampai Ali berkeinginan untuk memakannya pula Ia pun menjulurkan tangannya untuk mengambil kurma muda tersebut Namun Rasulullah mencegah Ali seraya bersabda Tunggu Ali, engkau baru saja sembuh dari sakit Dengan perhatian, Rasulullah mencegah Ali untuk memakan kurma muda itu Faedahnya, kurma muda tak baik disantap oleh seorang yang baru saja sembuh dari penyakit Ali pun menuruti, ia duduk dan menahan diri dari keinginan memakan kurma muda Adapun Rasulullah masih memakan sajian kurma muda tersebut Sementara itu, Umul Munzir tengah sibuk di dapur Begitu melihat Rasulullah dan Ali ada di rumahnya Umul Munzir segera mengolah bahan makanan Ia ingin menyajikan hidangan yang ia buat dengan tangannya sendiri Lalu dicampurnya gandum dengan sayuran lezat bernama Sil Hasilnya, hidangan lezat nansehat pun tersedia di hadapan Rasulullah dan Ali Nabi begitu senang melihat hidangan sajian Umul Munzir Kepada Ali, beliau berkata, nah ini cocok untukmu, Ali Dengan nikmat, Ali pun menyantap hidangan Umul Munzir Umul Munzir pun senang dapat menyajikan hidangan yang cocok dan disukai Rasulullah serta Ali bin Abi Talib Apalagi Rasulullah menyebutnya sangat cocok untuk Ali yang baru saja sehat setelah sakit Sang sahabiah begitu gembira Salat bersama Rasulullah salallahu alaihi wasalam Umul Munzir sangat menyukai salat bersama Rasulullah salallahu alaihi wasalam Ia sangat giat untuk turut serta dalam jamaah beliau Rasulullah salallahu alaihi wasalam Saking giatnya, Umul Munzir juga mengalami momen berpindahnya arah Qiblat Ia menjadi saksi saat Rasulullah salallahu alaihi wasalam diberi wahyu untuk memindahkan arah salat dari Baitul Magdis di Yerusalem ke arah Kabah di Mekah Itu terjadi di tahun kedua Hijriyah Umul Munzir pun menjadi satu dari sekian sahabat yang menyaksikan dan mengabarkan peristiwa besar tersebut Semoga Allah meridainya dan memberikan kenikmatan surga bersama para sahabat Ansar dan Muhajirin yang lebih dahulu beriman Terima kasih yang sudah menonton video-video kami Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian Maka dari itu bergabunglah bersama kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh